Apa yang dinamakan zikir? Yang dinamakan zikir itu, jangan punya pemikiran bahwa zikir itu dimonopoli oleh kiai, dimonopoli orang alim, dan hanya cukup la ilaha illallah, Allah Allah, tidak. Ini harus diperti. Yang dimaksudkan zikir itu adalah istihadarul gulab fi augmatillahi subhanallah, menghadirkan hati, apa yang ada di dalam hati, mengakui keagungan Allah. Imbulnya kesadaran hati ini ingat atas keagungan Allah, diputerbalik karena menyadari bahwa diri kita adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang banyak dosa kepada Allah. Ini pokok. Kalau orang itu tidak mengenai jati dirinya, siapa dirinya, tidak akan bisa berangkat kepada Allah. Karena itu yang dinamakan zikir itu adalah orang yang mengingat, yang menyadari keagungan Allah melalui apa? Kesadaran pribadinya atas kelemahan dan kehinaannya di sisi Allah, di sisi Allah. Ini pokok. Ya, cuma orang berdikir itu memang ada dua. Ada orang berdikir itu hanya melalui fikiran-fikiran lahir dengan perencanaan-perencanaan membaca apa berdikir kepada Allah. Tapi bukan timbul dari dalam hatinya, tapi ada orang itu timbul dari dalam hatinya, keluar ke lisahnya. Dengan mengadari keadaan, tidak sadar, kenapa ya kok begini keadaan keluarga saya, anak saya, kok begini, begini, begini. Dengan tidak sadar, keluar kalima Allah dari mulutnya. Ya Allah, kok mengatakan, ya Allah, ini yang dipuji oleh Allah. Tapi ada orang berdikir itu hanya perencanaan saja. Orang yang begini, kalau kita tanyakan, orang begini, orang berdikir apa membaca dikir? Singkatah, kalau kali sambandang, dikir, nopo moco dikir. Dungo, nopo mocon dungo. Maka nih, gak mandi. Ini gila. Ini, disadari. Ya. Terus, bagaimana? Ini, buatan luwet, ah. Dan, dan, kalau bareng sarapan, ah. Apaan, ya? Coba, saya kembarikan tentang tujuan pokok tadi, zikir. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, Fal-Quruni Al-Qurkum. Kau berdikirlah kepada saya, saya akan membalas zikir kepadamu. Terserah. Apa yang anda zikirkan kepada Allah, anda memohon ampun kepada Allah, akan dijawab oleh Allah. Terserah. Tapi, terus daripada ayat, menunjukkan kebesaran zikir, dan yang nomor dua apa? Wasyukururi walatakfurun. Bersyukurlah engkau. Jangan mengkufuri kepada saya. Jadi, yang mengiringi-iringi kebesaran zikir adalah bersyukur. Apa kebutuhan orang hidup? Dalam Al-Quran, orang hidup ini hanya perlu enam permasalahan. Yang satu, dipermudahkan rizkinya. Yang nomor dua, ingin kaya. Apa yang ingin zikir apa? Apa? Pak Jifandi ingin zikir apa? Bingin? Enggak. Kira-kira ingin itu pintar batasnya. Nah, enggak. Coba. Tak bisa batasnya. Tak bisa. Jadi, berarti nanti orang zikir di dunia ini. Si Jifin ingin lancar rizkinya. Nomor loruh ingin zikir. Artinya zikir ini cukup nyukupi. Ya. Cukup nyukupi. Zikir. Al-Ijabah. Al-Ijabah. Penyuneh kepingin disembadani karu kusti Allah. Nomor empat, ingin diampuni dosanya oleh Allah. Nomor lima, ingin diterima tobatnya oleh Allah. Nomor enam, diberi selamat dan aman oleh Allah. Semua permohonan lima ini dalam Al-Quranul Karim dijawab oleh Allah, Insya'at. Mek aku karep takwai. Mek enggak, enggak. Enggak ada. Semua masih mengikuti hak fitu'al Allah. Hanya satu yang pasti diberi oleh Allah. Lain syakartum. Lain syakartum. Omong-omongan ditambah niku, rizki niwes onok, nopomba tenonok. Kata-kata tambah itu memang sudah ada rizki dari Allah atau memang nol. Nah, coba. Yang pasti dijawab oleh Allah, syukur. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, Ma'fa'alallah Ya'adzabikum insya'kartum wa'amantum. Mekon kelem syukur, aman. Jadi syukur. Lepak takon. Sama niku, mendui anak. Mereka ini kayak ngomong Jawa. Ini apa. Biasanya tahu tetep, ini apa-apa. Ini apa. Cuma ini kayak ngomong saking luar pulau. Mereka ngerti. Ya. Sama ini, Tidak ada anak, Tidak ada. Tidak ada. Sama itu kalau ingin takon. Sama tidak ada anak, yang sama pilih itu. Kepingin anak pinter, ada anak yang benar. Teman. Saat itu. Loh kok insya'Allah. So, insya'Allah. Niki. Ayo coba. Kepingin anak yang pandai, atau anak yang soleh. Saat itu. Kira-kira penderitaan hati kita. Kalau melihat anak kita ini tidak sembahyang. Dengan anak kita tidak lulus sekolah. Sedih mana. Nah kita ngomong-ngom. Kita harus fair. Ya. Eh kok nih. Tahu rapotnya merah. Dengan anak tidak sembahyang. Kira-kira sedih mana. Gak tepat jawaban ini. Bener jawaban ini. Kuh. Gita. Nopok bodoh sedihnya. Gita. Cuma temennya siji. Gini nopok beden. Ben ya. Ben. Coba. Kulau kali sama ini itu seng kata. Nah. Kau yang pintar nak. Mereka yang pintar nak. Kau iso sukses. Mereka yang sukses nak. Kau jadi wong. Pingin jadi wong. Nopok pingin jadi wong-wongan. Nopok bedanya wong kali wong-wongan itu kenapa. Wong-wongan di sawah ini. Nopok bedanya wong-wongan itu kenapa lagi mertanya wong-wongan itu. Gita. Mereka yang sudah di wong-wongan itu ingin di wong-wongan itu. Gini apa mertanya. Zaman gelam tak sukses tapi gak dianggap tonggok. Kepingin di wong-wongan itu. Tapi seng kata ini tuh kita ini lupa. Yang banyak itu pokok anak saya sukses. Pokok anak saya jadi orang. Yang dimasukkan jadi orang itu sukses dalam urusan dunia wiyah. Kita jangan nungkiri potong di anaknya loh. Gini apa mertanya. Orang yang punya konsep seperti ini salah. Kenapa saya katakan salah. Mereka yang banyak kita itu. Mereka yang punya anak tambah pintar, tambah wani. Gini. Anaknya tambah sukses, tambah milik. Di orang tua. Kadang-kadang gak merosok. Masih yang pintar ilmu agama. Di orang tua ini diilik. Yang menengah marim, Bok. Gak ngerti dalil. Gini. Dalilnya-dalilnya itu bapakmu. Gini gak? Dalilnya-dalilnya itu bapakmu. Gini gak ada bapak, idha, 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 idha. Gini gak ada. Inilah. Kenapa? Anak makin pandai kok makin berani. Kok makin tidak manut sama orang tua. Kenapa? Karena konsep pertama itu hanya ingin anaknya itu pandai. Sukses secara duniawi. Dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berhormat. Waktu Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Tapi kamu dituntut agar mengerti ilmu kata Allah. Apa akhirnya? Wajalakumusallahu al-Quran. Dijadikan satu jalan-jalan agar kamu jadi orang yang berilmu. Dijadikan pendengaran, dijadikan penglihatan, dan dijadikan hati oleh Allah agar jadi orang alim. Mekwis dah jiwong pinter. Apa terusannya ayat? La'allakum tashkuhum. Supaya isha syukur. Jadi salah konsep-konsep begini. Hati-hati. Kadang-kadang gak kamu sukses ini, ini, ini. Tapi kenyataannya gak makin menjadi baik. La'allakum tashkuhurun. Syukur. Ada satu ayat lain. Kira-kira sampe ni ku kenal no pembeten kali iblis. Kenal? Udah kenal apa belum sama iblis? Nen? Saya tidak kenal, ya. Tapi saya selalu ikut ACC. Kenal gak, tapi melok. Dalam Al-Quranul Karim. Maktur iblis. Datang kusti Allah. Rabbi anzirni ila yawmi yub'asun. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya jangan sampai engkau ambil, ya Allah. Kalau engkau ambil, ya Allah. Jadikan saya yang terakhir kali, ya Allah. Untuk mati ini. Dijawab oleh Allah. Innaka minal mundurin. Ya wis. Pokoknya kadewis mati. Kawetkon sing terakhir sing mati. Begitu ada jaminan dari Allah. Apa kata iblis? Fabima awwaitani. La'akudanna lahum sirotokal mustaqim. Kerana engkau telah menyesatkan saya, ya Allah. Kerana engkau telah memastikan mengecap saya orang yang sesat, ya Allah. Saya bersumpah kepadamu, ya Allah. Semua anak Adam, ya Allah. Akan aku tunggu, akan aku duduki. Agar dia tidak ikut jalan sirotokal mustaqim. Ya apa praktekmu? Ditanyakan oleh Allah. Engkau bisa menundukkan anak Adam agar tidak ikut jalan yang benar bagaimana? Summa la'atian na'hum. Aku datangi dia, ya Allah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Coba. Dalam Al-Quran, tidak dikatakan iblis itu mengganggu kita dari atas dan bawah. Kenapa? Karena atas ini iman. Bawah ini Islam. Tidak ada iblis itu langsung jujur, merusak iman. Tidak ada. Ojuk sembahyang. Sembahyang itu ke api. Tidak ada. Ojuk sembahyang, kok, wai. Sirepot, kan. Nah, ini, kan, ya. Tidak ada yang jujur. Tidak ilok, kan. Ojuk mojuk Al-Quran, ala Al-Quran itu apa? Tidak tepak, tidak kira. Ojuk mojuk Al-Quran, ala kapan-kapan, wai. Enggak ada. Mesti pinggir-pinggir. Ditanyakan oleh Allah. Bisa berhasil, kan. Sampun, ya Allah. Kalau sudah berhasil, Apa terserah kamu? Karena saya lihat, ya Allah. Wala tajidu aksaruhum syakidin. Lihat mereka-mereka, ya Allah. Yang banyak mereka-mereka itu tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Jadi, balik-balik, Niku mergong buatan syukur. Buatan syukur. Tidak pinggir-pinggir. Tidak pinggir-pinggir. Sampun, Niku, Mek ibadah, Tidak Allah, Niku, Kepingin keterima, Nopomba. Tidak pinggir-pinggir. Sembayang tidak dikembalikan kepada Allah. Ya, ya Allah. Kalau saya bisa sembayang begini, ya Allah. Ya, ada lain, ya Allah. Kena rahmatmu dan pertolonganmu, ya Allah. Kalau saya tanpa rahmat dan pertolonganmu, ya Allah. Saya tidak akan bisa sembayang, ya Allah. Mungkin saya kesaman sembayang oleh orang rokaat. Apa ini? Ini kering-ingan, Kak Wurung. Ini kadang-kadang. Jadi, resep suma ini ya, agar kita menjadi orang yang kenal. Ayo, sing iso syukur, Tengkusti ol. Syukur.